Intro Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam masa darurat COVID-19 membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menyiasati jalannya pendidikan di Indonesia sebab pembelajaran tatap buka tidak diperkenankan dilakukan demi mengantisipasi kerumunan yang dapat berpotensi terjadinya penyebaran virus Namun PJJ tersebut rupanya tidak efektif dengan segala keterbatasannya Jaringan internet yang terbatas dan tidak semua murid sanggup untuk membeli paket data sebagai penunjang menjadi hambatan metode belajar tersebut Menyoroti hal itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali menilai memaksimalkan penggunaan radio dapat dilakukan sebagai alternatif solusi untuk pembelajaran jarak jauh Menurut Ahmad, jaringan radio milik radio amatir penduduk Indonesia atau RAPI dan organisasi amatir Radio Republik Indonesia atau ORARI memiliki potensi akses lebih besar di banyak wilayah di Indonesia Lebih lanjut, Ahmad mencotohkan metode pembelajaran jarak jauh yang konvensional Dia menyebut bahan ajar bisa dikirim atau diambil orang tua selayaknya kursus dalam sebuah radio Selain itu, Ahmad sekaligus mendorong Komendikbud tidak memaksakan pencapaian kurikulum Menurut dia, biarkan sekolah tingkat SMA dan SMK provinsi, kota atau kabupaten untuk menjalankan standar kompetensi kelulusannya sendiri Terima kasih telah menonton!